Oke, pada kesempatan ini kita akan sambut narasumber kita Mbak Rahma, Rahma Ema. Selamat malam Mbak Rahma, apa kabar? Selamat malam Pak, puji Tuhan. Bapak, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, puji Tuhan, baik ya. Mbak Rahma juga baik ya. Puji Tuhan Pak, penyertaan Tuhan selalu ada. Haleluya. Kita mengalami kebaikan Tuhan, jadi oleh sebab itu kita rindu untuk bisa berbagi, bisa menceritakan bagi teman-teman, agar teman-teman pun juga bukan hanya mendengarkan, tapi kalau perlu mengalami, karena Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih. Jadi apa yang terjadi di dalam hidup kami, itu bisa terjadi di dalam kehidupan siapapun. Bahkan bisa lebih lagi terjadi jika setiap manusia mau meresponi apa yang ada di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kisah hidup dari Mbak Rahma Ema yang diubahkan Tuhan. Tadinya dia tidak mengenal Tuhan dengan didikan-didikan agama yang sangat ketat, tapi satu ketika beliau memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, ini suatu pengalaman yang luar biasa, karena bagaimana bisa beralih atau meninggalkan keyakinan sebelumnya, kita akan dengarkan bagaimana kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Oke, Mbak Rahma, terima kasih buat kehadiran Anda, dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Anda akan bagikan buat kita semua. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Rahma. Silakan Mbak Rahma. Baik, terima kasih Pak Yusuf Manubulu. Terima kasih juga buat saudara yang telah memberi waktu untuk sama-sama menguatkan di channel ini. Saya bersyukur sekali saya boleh diberikan kesempatan untuk saya dapat boleh bersaksi, menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan dalam hidup saya. Jadi, saya mau tekankan dulu pertama, mengapa saya harus bersaksi? Jadi, memang diajar di dalam iman kepercayaan saya saat ini, bersaksi itu wajib. Apalagi secara pribadi, saya telah banyak sekali mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi, saya merasa kalau saya tidak bersaksi, itu sangat disayangkan sekali. Dan saya merasa sepertinya saya berdosa. Itu secara pribadi ya. Nah, perkenalkan nama saya Rahmawati. Saya biasa dipanggil Emma. Latar belakang saya, saya terlahir dari seorang Muslim. Papa saya suku Bugis Bone. Dari keluarga besar, baru saya sendirilah yang menerima Yesus sebagai juruselamat. Saya mempunyai tiga saudara, dua laki-laki dan satu perempuan. Dan perempuan saya sendiri, ada abang saya dan adik saya. Saya sudah menikah, sudah dikaruniai dua orang putra. Saya sudah dua kali menikah. Suami saya yang pertama itu dulu sama-sama satu agama. Yang sekarang ini, sebenarnya dulu dia orang Kristen, asli orang Kristen. Namun, menikah sama saya, dia masuk Islam. Lalu, kami juga sudah dikaruniai satu orang putra. Nah, cerita pengalaman pribadi saya, bagaimana saya mengalami Tuhan, dan sedikit latar belakang saya dulu. Jadi, dulu saya dari umur lima tahun, itu sudah diajarkan yang namanya sholat, yang namanya ngaji, itu sudah diajarin dari umur lima tahun. Dan puasa juga sudah diajarin dari umur lima tahun. Mama saya guru ngaji, jadi dia sangat ketat sekali kepada kami anak-anaknya. Jadi, dari kecil itu, kalau kami itu belum kata mengkurang, kami itu tidak bebas main. Jadi, satu hari itu dua kali kami baca kurang. Saya ingat sekali pada waktu itu, setelah saya SD, jadi waktu setiap kami pulang sekolah itu, makan terus disuruh ngaji, habis suruh ngaji tidur siang. Habis tidur siang, nanti bangun disuruh ngaji lagi. Kadang, waktu main itu kurang. Karena waktunya main sama teman-teman, saya dan saudara saya mengaji. Jadi, saya ingat sekali, orang tua itu mendoktrin saya itu sangat kuat sekali. Apalagi dari suku papa saya itu memang panatik sekali. Sampai dari kecil itu, saya sudah didoktrin seperti ini. Tidak ada agama yang akan masuk surga selain agama Islam. Dan didoktrin juga, kalau orang Islam meninggalkan agamanya, tidak sedikit pun ia mencium bau surga. Dan tempatnya adalah neraka jahannam. Nah, dari situ saya, karena memang saya ini terlahir dan terhisap dari keluarga Islam, jadi saya ikut aja. Dan dari doktrin, dari perkataan orang tua saya itu, membuat saya berprinsip bahwa agama lain itu tidak benar. Agama lain itu pokoknya sudah salah saja. Dan apalagi dibilang agama di luar Islam itu kafir. Nah, namun setelah saya semakin dewasa, semakin dewasa, saya ingat waktu SMP saya sekolah di Sanawiyah. Saya tidak usah sebutkan sekolahnya di mana. Nah, di situ kan pelajaran semua, pelajaran-pelajaran Islam. Saya sempat bertanya tentang ajaran-ajaran yang saya imani. Saya pulang, saya tanya sama mama saya. Saya bilang, Ma, kok ini ya ma ya? Kok nikahnya boleh banyak ya ma ya? Kok ini kayaknya nggak adil sekali bagi wanita? Saya bilang gitu. Bukannya Allah itu maha pengasih? Bukannya Allah itu memandang laki-laki dan perempuan itu sama? Nah, sedangkan saya aja secara pribadi kalau diperhadapkan dengan seandainya nanti saya punya suami terus menikah, saya nggak rela gitu. Saya tanya sama mama, apakah mama rela? Saya bilang gitu. Terus mama saya bilang nggak rela. Nah, kalau nggak rela, kenapa harus ada ajaran seperti ini ma? Saya bilang. Tapi, dan banyak juga ajaran-ajaran lain yang saya pertanyakan. Ya, mungkin juga pada saat ini banyak orang yang pertanyakan. Pada saat itu dari kecil saya sudah pertanyakan sama mama saya. Cuman, orang tua saya bilang, Udah lah, jangan terlalu banyak ditanyakan. Memang itulah ajarannya yang harus kita ikuti dan harus kita imani. Nah, karena jawaban seperti itu, akhirnya saya pun tidak lagi mencari-cari yang sampai detail. Singkat cerita, setelah saya dewasa, saya bertemu sama suami yang pertama dulu. Kami pacaran sekitar 4 tahun, pacaran dan tunangan 4 tahun, lalu menikah. Setelah menikah 2 tahun, kami pisah. Saya juga tidak menceritakan secara detail mengapa kami pisah. Saya tidak mau membicarakannya depan publik. Jadi, waktu kami pisah, saya bilang sama mantan suami, saya tidak minta nih harta Gono Gini, tapi saya minta satu saja. Anak ini, pada saat itu kami punya anak, umurnya baru 1 tahun lebih waktu kami pisah. Saya bilang, anak ini, hasilnya harus di tangan saya. Saya tidak perlu harta Gono Gini, saya bilang gitu. Akhirnya setuju, dan kita punya persepakatan bersama, kalau anak ini nanti sekolah, terus dia libur boleh sama ayahnya. Singkat cerita, setelah kami pisah, pada saat itu saya hidupnya kacau ya. Pikiran saya juga kacau, berantakan. Saya taat dari kecil kepada Tuhan saya. Saya setiap hari ibadah dan mengaji. Bahkan sebelum ibadah saya juga baca yasin. Sampai dulu saya hafal yasin itu. Namun, saya berpikir, datang kepada Allah saya, kenapa rasanya tidak ada kedamaian gitu. Saya datang sepertinya kok hati saya kosong gitu loh. Rasanya kalau saya memikirkan hidup saya, lalu saya memikirkan Tuhan saya, rasanya hati saya berdebar dan rasanya kosong gitu loh. Saya mengharapkan dengan apa yang saya alami, saya mengharap datang kepada Tuhan saya agar mendapatkan jawaban dan ketenangan. Tetapi setiap saya datang, ternyata enggak gitu loh. Sama aja. Dari, jadi, dulu waktu kecil, memang orang tua itu mendidik saya sangat keras dalam agama. Namun, setelah saya mulai dewasa sekitar kelas 5 sampai 6 SD, saya sempat broken home ya. Karena, ya, di rumah itu ada masalah di keluarga sama orang tua. Akhirnya itu membuat saya punya kepahitan yang sangat kuat gitu loh. Sangat besar kepahitan saya. apa yang saya alami, saya juga enggak bisa ngomong detail di sini. Dan, akhirnya, setelah saya dewasa bertemu sama suami, saya mendapatkan kepahitan lagi. Nah, setelah saya berpisah dengan suami, saya bertemu dengan orang-orang yang salah. saya bertemu dengan teman-teman yang rusak. Ya, dari, jadi kalau istilahnya dalam iman Kristen itu merusak baik Allah. Orang-orang yang penuh dengan keduniawian, penuh dengan kedagingan. Itu yang saya masuk, pada saat saya hancur, pada saat pikiran saya kacau, saya masuk lagi ke tempat yang salah. Namun, walaupun saya bergaul dengan mereka dan ikut-ikutan mereka, sempat masuk dalam kehidupan yang curang, yang gelap gitu. Pulang ke rumah, saya tetap ibadah. Setiap waktunya sholat, saya tetap sholat gitu. Nah, karena saya itu dari gadis, enggak pernah melakukan yang hal-hal yang apa, berdosa seperti itu. Baru, saya melakukan dan itu waktu saya pisah dari suami, saya bertemu teman-teman yang kacau gitu ya. Akhirnya saya melakukan dan itu baru saya lakukan gitu loh. Saya dari gadis dulu enggak pernah bergaul-bergaul yang aneh-aneh gitu. Nah, pada saat itu saya merasa saya berdosa sekali gitu loh. Lalu saya bilang, Ya Allah, saya sholat, saya ngaji, saya nanya sama Tuhan saya. Saya bilang, Ya Allah, kenapa hidup saya kayak gini? Rasanya tuh saya tuh dari kecil tuh enggak pernah merasakan bahagia gitu loh. Pengen gitu loh ngerasain bahagia. Baru bahagia sebentar, eh, setelah merasakan bahagia sebentar, tidak sebanding dengan bahagia yang saya rasakan itu gitu loh. Setelah itu, penderitaan yang luar biasa gitu loh. Kepahitan yang luar biasa. Nah, lalu, saya bilang sama Allah saya, Ya Allah, kalau saya hidup seperti ini, pasti tempat saya di neraka. Dan saya sangat takut sekali yang samanya neraka gitu loh. Jadi, dari kecil itu didoktrin tentang bagaimana menakutkannya neraka gitu loh. Nanti kalau berbuat dosa, nanti kena azab kubur lah, segala macam ya. Jadi, itu membuat saya takut. Jadi, saya selalu memikirkan yang namanya akhirat gitu loh. lalu saya bilang sama Allah saya, kalau begini Allah, kenapa sih engkau ciptakan saya kalau saya hidup seperti ini, saya gak pernah bahagia gitu loh. Saya bilang, untuk apa engkau ciptakan saya di dunia ini sampai saya saat itu marah. Untuk apa engkau ciptakan saya seperti ini. Engkau ciptakan saya, engkau lahirkan saya di dunia kalau saya hidup seperti ini. yang pada akhirnya saya disakiti. Saya gak pernah menyakiti orang lain, tetapi saya selalu disakiti orang lain, saya bilang gitu. Kalau saya disakitin, saya gak membalas orang lain, tetapi saya menghancurkan diri saya. Saat saya menghancurkan diri saya, saya berbuat dosa. Saat saya berbuat dosa, tempat saya di neraka, saya takut. Lalu, singkat cerita, setelah beberapa bulan berkumpul kepada orang-orang yang tidak baik ya. Akhirnya saya mulai sadar. Saya pikir, ini gak benar. Jadi, saya sudah, akhirnya saya mulai menjauh dari mereka dan memutuskan kontak dengan mereka. Saya mulai buka usaha. Saya buka travel, saya buka cafe, saya buka rumah makan, kecil-kecilan dulu, begitu. Nah, akhirnya, saya ketemu sama suami yang sekarang. Setelah lima tahun, kami berpisah. Namun, suami yang sekarang ini, pada saat itu, saya tahu dia orang Kristen, begitu. Nah, karena saya tahu dia orang Kristen, saya gak mau teruskan. Karena memang, saya gak mau, begitu loh, hidup dengan orang yang beda agama. Nah, namun dia, kami sering, saya sering putus, pisah, menjauh dari dia, dia selalu mendekati saya. Dan selalu ingin supaya kami bersama. lalu saya bilang, kalau seandainya kamu ingin menikah dengan saya, kamu harus masuk agama saya, saya bilang gitu. Akhirnya dia mau, lalu dia masuk Islam, baru menikah kepada saya. Dan kami dikarunyai anak. Nah, dalam pernikahan pertama, itu bahagia pertamanya, gitu ya. namun setelah beberapa bulan, agak aneh gitu. Kenapa? Karena setiap saya mau ajak dia belajar ngaji, belajar sholat, dia gak mau. Dia selalu menghindar. Dan pada akhirnya, saya tahu dia itu pergi ke gereja lagi. Begitu. Nah, setelah saya tahu, akhirnya saya marah. Saya bilang, kenapa? Karena saya takut. Saya takut nanti kalau kami berbeda agama, itu iman kepercayaan saya itu gak ngajarin seperti itu. Itu berdosa, begitu. Saya takut sama Allah saya. Lalu, saya masih sabar, saya masih ngajak, tapi dia tetap menolak. Kadang, setiap kami dalam perjalanan, dia suka putar, putar lagu rohani, begitu. Saya tetap tuh suka saya matiin. Saya bilang, kenapa sih putar-putar lagu ini panas dengan saya dengarnya? Saya bilang gitu. Lalu, pada saat itu anak kami masih bayi. Jadi, kalau bayi masih baru lahir, itu di budaya orang tua saya itu selalu mengajarkan apa, di ayunannya itu dikasih gunting, dikasih kaca, dikasih paku, dikasih penyapu, dikasih daun-daun apa, gitu. Buat penangkal iblis katanya, begitu. Nah, jadi kalau saya meninggalkan anak saya di kamar, saya pada kerjaan di luar, masak atau apa, gitu kan, saya tinggalin tuh HP saya di kamar, saya putar lagu-lagu lagu-lagu Islam, saya putar ayat-ayat Al-Quran. Nah, suami saya juga pada saat itu ada di kamar. Nah, dia, saya melihat dia tuh kayak gerah gitu. Akhirnya dia keluar kamar. Ya, saya mengerti juga posisinya pada saat itu kan, dia itu apa ya, masih berat juga sama iman kepercayaannya, gitu ya. Dengan saya juga seperti menghambat iman dia, jadi kayaknya dia itu terhalang gitu loh. Saya selalu menghambat dia, gitu. Akhirnya, kami pun merasa apa ya, tidak harmonis lagi dalam rumah tangga. Nah, kadang kami di kamar juga merasa aneh gitu. Seperti ada kuasa-kuasa yang beda di kamar kami itu. Kadang kalau kami tidur sama-sama ya, rasanya panas, badan saya ikutan panas, gitu. Padahal kami sudah hidupkan AC itu udah paling dingin. Tetapi rasanya AC itu tidak berfungsi. Lalu besoknya kami panggil tukang AC, tukang AC bilang ini masih bagus, pelionnya masih bagus. Tapi setiap malam itu yang saya rasakan. Seperti badan saya panas, gitu. Lalu, akhirnya, saya datang sama Tuhan saya. Saya bilang, ini gak bisa. Kami gak bisa bersatu. Karena dia tetap mau kembali ke jalan ke iman dia yang dulu. Saya datang sama Allah saya. Pada saat itu, saya sudah mau memutuskan untuk bercerai sama suami. Karena saya takut sama Allah saya, gitu. Saya datang sama Allah saya pada saat itu. Saya ngomong, saya curhat sama Allah saya. habis saya ngaji. Saya ingat tuh, waktu itu tuh habis hari Jumat, ya malam Jumat, habis baca yasin juga. Saya curhat sama Allah saya. Saya bilang, Ya Allah, waktu suami saya, saya ajak untuk ikut masuk ke agamamu, menyembah engkau, begitu saya merasa senang, dibanggakan sama keluarga. Keluarga bilang, wah, luar biasa. saya dipuji, dibilang karena sudah membawa orang Kristen ke agama Islam, gitu ya. Dan dikatakan bahwa saya sudah ada tempat di surga, gitu. Lalu saya bilang sama Allah saya, kenapa setelah kami berumah tangga, ternyata dia tidak seperti yang saya harapkan. Dia hanya seperti main-main, gitu loh. Cuma formalitas saja sepertinya saya lihat, gitu. Dia bilang, Ya Allah, kan engkau yang punya kuasa atas hidup dia, engkau yang menciptakan kami. Lalu kenapa engkau gak kunci aja hatinya, gitu loh. Supaya rumah tangga kami ini bersatu, gak berpisah, gitu loh. Tapi dengan cara seperti ini, saya juga takut. Saya memang sayang sama keluarga saya, tapi saya lebih sayang kepada engkau. Karena apa? Karena engkau yang terlebih dulu dalam hidup saya. Kalau saya seperti ini, tentu saya tidak layak, begitu loh. Tentu tempat saya bukan di surga lagi, tetapi di neraka. Karena kami beda keyakinan. Nah, jadi kalau beda keyakinan, tentu kami, apa yang kami lakukan dalam keluarga, ya tentu jatuhnya haram, begitu. Saya pada saat itu nangis. Saya bilang, Ya Allah, saya kalau boleh nikah sekali seumur itu. saya bukan tipe orang-orang yang mau nikah-nikah, saya juga malu, gitu loh. Tetapi apa daya saya? Saya juga gak mampu kalau saya hidup disakiti, kalau saya hidup seperti ini, beda agama juga, saya gak mampu. Gitu loh. Jadi, lalu saya bilang sama Allah saya, saya curhat sama Allah saya, saya bilang, rasanya saya gak gak mampu. Saya kasian sama anak saya yang pertama. Cukup anak saya yang pertama merasakan, tidak merasakan kasih sayang kedua orang tuanya karena kesalahan orang tuanya. Masa anak saya yang sekarang harus merasakan hal yang sama? Saya sedih sekali pada saat itu. Lalu, saya tidur, nah, pas malam itu saya mimpi yang aneh. Mimpinya ini, saya itu seperti di tengah-tengah awan, ya. Saya merasakan itu tuh seperti nyata sekali saya rasakan. Saya seperti melayang, ya, seperti terbang gitu loh di dalam awan. Kanan, kiri, depan, belakang semuanya putih, ya. Saya melihat ke bawah itu jantung saya itu rasanya mau copot. Rasanya benar-benar seperti nyata sekali. Lalu, kemudian ada gumpalan awan bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Dan di belakang sinar itu berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, dalam iman kepercayaan saya dulu yang datang di hari akhir itu Isa al-Masih. Di dalam iman Kristen dikatakan Yesus Kristus. Nah, namun walaupun begitu saya diajarkan. Isa al-Masih itu hanya Nabi utusan. lalu setelah saya bangun saya berpikir kenapa saya bermimpi yang aneh seperti ini. Lalu besoknya lagi saat saya ibadah saya mendapatkan penglihatan yang aneh. Saat saya berdoa saya tutup mata dan mendapatkan penglihatan seperti saya itu berada di tengah-tengah cahaya yang terang. Lalu di depan saya seperti ada sosok terang walaupun samar-samar ya. Tetapi saya dilihatkan wajah yang ada di kayu salib. Saya bilang ini Isa al-Masih. Kenapa dia yang datang? Lalu suaranya berkata seperti ini ada suara di sosok yang saya lihat itu. Katanya jika engkau ingin selamat ikutlah aku. Lalu saya bilang ini pasti iblis gitu loh. Ini pasti setan nih. Karena saya dari kecil itu bisa melihat makhluk-makhluk halus gitu ya. saya pikir ini mungkin setan. Jadi saya baca itu ayat kursi sampai habis saya baca sekali saya buka mata betul hilang gitu. Saya pikir ini pasti setan nih gitu. Tetapi kok selama ini setannya beda gitu loh. Selama ini dari kecil saya lihat setan itu pasti hitam terus gelap terus punya wajah yang aneh gitu jelek gitu. Tetapi yang saya lihat saat ini kok beda gitu loh. Terang terus saya itu kayak ada ketenangan begitu melihatnya. Lalu setelah itu saya gak mau juga terlalu memikirkan mimpi dan penglihatan itu. Namun besoknya hari-hari berikutnya mimpi dan penglihatan itu kok mengganggu pikiran saya. Saat saya masak dia ada gambaran yang ada di kayu salib itu muncul seperti ada di kornia mata saya. Saya nyetir dia ada saya tidur dia ada saya ngomong sama orang pun dia seperti ada gitu loh. Saya bilang kok ini aneh banget ya. Jadi saya itu dibuat penasaran. Jadi pada saat itu saya baca ini Al-Quran saya membaca Al-Quran itu setiap hari. Jadi kalau untuk katam Al-Quran itu udah puluhan kali saya katam. Nah memang dari kecil itu kami hanya diajarkan untuk membaca dalam huruf cetak saja. Kadang untuk yang arti-artinya itu beberapa ayat yang dihafalkan saja. Nah pada saat itu saya mulai penasaran. Jadi saya beli Al-Quran terjemahan saya baca setelah saya baca 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 kok ada ayat-ayat yang menunjukkan rasanya kok ayat ini udah saya baca begitu. Tetapi kok saya baru difokuskan pada saat itu. Nah waktu saya sholat sebelumnya saya bilang Ya Allah Ya Tuhanku tunjukkanlah aku jalan yang benar jalan yang lurus syiratul mustaqib itu tunjukkan aku. Namun pada saat itu juga kok tiba-tiba saya mikir ini kok bukan jalan yang lurus gitu loh selama ini sudah puluhan kali dan sudah gak tahu berapa ribu kali saya sholat setiap saya sholat saya selalu berdoa Ya Allah Ya Tuhanku tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus tetapi kok tiba-tiba pada saat itu saya langsung memikirkan ucapan saya tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus kok sepertinya apa yang saya imani sekarang itu bukan jalan yang lurus saya bingung nah lalu mimpi dan penglihatan saya itu seperti konek dengan apa yang saya minta gitu nah namun pada saat itu saya gak langsung mencari Alkitab enggak saya tetap membaca Quran saya gitu iman percayaan saya dulu gitu saya baca baca kok saya mendapatkan ayat-ayat yang banyak sekali mengatakan bahwa jalan yang benar jalan yang lurus itu adalah isa al-masih lalu untuk orang-orang yang bertakwa harus membaca taurat dan injil saya dalam iman kepercayaan saya kalau orang gak bertakwa itu tempatnya di neraka lah saya gak baca taurat dan injil berarti saya bukan orang yang bertakwa dan dikatakan juga jalan yang lurus nur cahaya kebenaran itu ada di taurat dan injil nah bagaimana saya mau tahu jalan kebenaran saya tidak pernah membaca alkitab dan taurat dan injil namun saya berpikir lagi iya ya bagaimana saya mau membaca taurat dan injil kan saya diajarkan untuk membenci orang Kristen kan saya diajarkan bahwa orang Kristen itu kafir orang Kristen itu gak benar orang Kristen itu tempatnya di neraka nah jadi bagaimana saya mau membaca taurat dan injil karena saya diajarkan bahwa taurat dan injil itu kepercayaannya orang Kristen walaupun di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa taurat dan injil itu firman Allah tetapi kami diajarkan sudah dipalsukan begitu nah lalu saya membaca begitu banyak ayat-ayat Al-Quran saya tidak bisa sebutkan ini semuanya tetapi itu akhirnya mengarahkan saya kepada saya membaca taurat dan injil nah akhirnya saya membeli alkitab pada saat itu saya belum ngerti membeli alkitab itu dimana saya search membeli alkitab dimana akhirnya saya dapat toko tetapi pada saat itu di toko katolik yang saya mau cari alkitabnya itu saya bilang alkitab Kristen tetapi gak ada disitu akhirnya saya pada saat itu belum ngerti saya tahunya cuma alkitab Kristen saya bilang ternyata saya ada di toko katolik ternyata gak ada akhirnya saya search lagi dapat satu toko namanya metanoia dapatlah saya alkitab dan saya bawa pulang masih berbungkus sampai di rumah saya pikir ini alkitab mungkin kayak Al-Quran gitu ya tapi gimana saya bacanya akhirnya saya beli aja sampai di rumah saya buka ternyata sudah terjemahan bahasa Indonesia nah pada saat saya membuka pertama itu jujur saya takut jujur saya sampai bergetar saya bilang ya Allah ampunkan saya ya Allah kalau ini memang jalan yang benar tunjukkan saya nah pada saat itu saya penasaran sekali seperti ada yang menarik hati saya untuk mencari tahu kebenaran itu tapi yang saya bingung selama ini kan saya anti banget sama orang Kristen sampai dulu teman-teman saya sering saya bully yang Kristen saya bilang haleluya haleluya sering banget saya bully teman saya yang Kristen saking saya memang didoktrin benci orang Kristen nah kok sekarang saya baca kitabnya orang Kristen tapi kok gak ada penulakan di hati saya walaupun pikiran saya sempat berpikir seperti itu tetapi hati saya gak nulak saya perting ikut saja nah saat saya baca Alkitab saya tidak membaca dari awal saya buka sembarangan sembarangan tetapi ada beberapa ayat yang disitu membuat saya itu terkagum-kagum seperti Yohanes 14 ayat 6 tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku lalu saya bilang siapa ini Bapak saya belum ngerti pada saat itu saya search di Google apa maksud dari Alkitab Yohanes 14 ayat 6 apa maksud dari kata Bapak lalu disitu saya dapat mengerti oh Bapak itu Allah lalu saya membaca lagi firman Tuhan seperti di Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan berulih hidup yang kekal lalu saya bilang wah ini luar biasa gitu loh sekali saya searching siapa itu dia ternyata Yesus Kristus Isa Almasi anak itu siapa ternyata anak itu juga Yesus Kristus dan Yesus Kristus juga Allah wah ini luar biasa saya gak pernah mendapatkan di kitab saya yang sebelumnya saya baca mendapatkan ayat-ayat yang tegas yang mengatakan bahwa keselamatan di dalam Yesus itu pasti akhirnya saya membaca juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati oleh dosa dibenarkan olehnya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh lalu saya pikir apa maksud dari ayat ini saya searching lagi saya cari lagi artinya oh ternyata Yesus itu datang ke dunia itu untuk menggenapi firman untuk menubus dosa-dosa dengan bilur-bilurnya orang yang percaya menjadi sembuh sembuh dari dosa gitu loh wah ini luar biasa gitu loh saya sepertinya tertarik sekali gitu loh saya merasa saat saya membaca firman Tuhan itu saya seperti terkonek dengan Allah yang selama ini saya tersiksa saya terpuruk saya mengalami kepahitan saya datang kepada Allah saya saat saya sulat saya merasa saat saya datang Allah saya menjauh gitu loh ngerti gak kayak saya itu gak merasakan ketenangan kedamaian yang saya harapkan dari Allah saya yang gak ada gitu loh namun setelah saya membaca Alkitab saya merasakan kedamaian saya merasakan ketenangan padahal pada saat itu saya dalam keadaan yang harus memutuskan keputusan yang berat dalam hidup saya nah pada saat itu saya dan suami itu sempat pisah rumah dulu gitu karena saya memutuskan untuk berpisah gitu ya nah lalu saya merasa saat baca Alkitab itu saya seperti berbicara kepada Allah gitu Allah itu dekat di hati saya saya merasa begitu akhirnya saya penasaran saya memutuskan saya berkomitmen saya harus baca dari awal sampai akhir jadi saya mulai pada saat itu membaca dari awal sampai akhir nah saat saya membaca Alkitab itu ternyata gak mudah saudara kenapa? karena begitu banyak rintangan yang saya hadapi saat apa membaca Alkitab pertama dari sosial media ya sosial media itu sangat menghambat saya sekali nanti kalau saya lihat misalnya lihat Instagram saya melihat TikTok nanti saya lupa baca Alkitab gitu loh saya rasa itu salah satu tipu-tipu musliat iblis gitu loh lalu besoknya lagi saya mulai lagi baca Alkitab mulai mata saya ngantuk seperti ada apa yang berlantungan di mata saya gitu loh berat sekali mata saya padahal saya awalnya sebelum baca Alkitab itu segar-segar aja badan saya nah setelah saya membaca baru satu pasal ngantuk saya pergi ke kamar saya tidur namun anehnya setelah di tempat tidur saya gak ngantuk lagi hilang ngantuk tapi setelah itu saya terus lagi datang nah saya berdoa pada saat itu ya saya belum berdoa di dalam nama Yesus saya berdoa di dalam iman kepercayaan saya masih gitu saya bilang ya Allah saya tahu ini pekerjaan iblis tolong lindungi saya tolong binting saya saya minta kekuatan dari Allah saya berdoa begitu minta kekuatan dari Allah lalu besoknya lagi saya baca lagi nah yang anehnya saya baca itu kok saya seperti melihat bayangan yang jorok-jorok gitu loh ih kok saya melihat jorok-jorok ini ya saya pikir wah ini pekerjaan iblis itu luar biasa untuk menghalangi saya untuk membaca kebenaran dan mengetahui kebenaran gitu tetapi saya tetap bertekad untuk membaca saya bilang saya mau tahu kebenaran gitu loh saya merasa seperti apa yang ada di Alkitab ini ada kebenaran gitu loh akhirnya saya berdoa terus berdoa akhirnya besokan keesokannya saya semakin kuat dan saya semakin penasaran saya semakin semangat baca Alkitab sampai-sampai saya kalau baca Alkitab itu sampai setengah dua malam nah lalu itu kejadian saat saya mendapatkan mimpi dan penglihatan itu terjadi di bulan 9 2019 nah setelah beberapa bulan saya membaca Alkitab saya mulai pengen tertarik ke gereja apa sih yang dilakukan orang di gereja akhirnya saya pergi ke gereja dulu saya berpikir apa yang dilakukan orang di gereja itu nyembah nyembah setan saudara saya pikir itu yang dilakukan mereka nah sampai saya disana kok beda dari apa yang saya pikirkan saya bertemu orang-orang yang baik disana lalu waktu saya pertama kali di gereja saya ingat betul saat itu lagi perjamuan kudus pada saat itu saya belum mengerti perjamuan kudus cuma disuruh ambil roti sama ada air gitu kecil lalu saya pergi ke atas ke balkon saya pas di balkon itu duduk di paling depan lalu saya memperhatikan orang-orang di sekeliling setiap datang orang begini tutup mata berdoa saya pun berdoa pada saat itu saya awalnya bergetar juga datang kesana saya bilang ya Allah ampunkan saya ya Allah tunjukkan saya jalan yang benar lalu mulai ibadah itu mulai menaikkan pujian penyembahan setiap pujian penyembahan yang dinaikkan itu saya melihat orang-orang bersukaria bertepuk tangan menyanyi saya bilang ini bukan nyanyian biasa seperti ada kuasa yang menjama hati saya saya merasa seperti ada ketenangan kedamaian saya bilang ini loh yang selama ini aku cari ini loh yang selama ini aku cari tapi gak aku dapat kok aku baru merasakan disini rasanya itu gimana ya selama ini tersiksa pengen cari kedamaian tapi tidak dapat tiba-tiba pas pergi ke gereja mendapatkan rasa itu rasanya gimana gitu loh senang suka cinta sekali saya sampai menangis setiap kata-kata dari nyanyian yang di nyanyikan itu saya bilang ini seperti kisah hidupku gitu loh saya bilang saya tanpa saya apa sadar air mata saya itu meleleh menangis keluar sendiri tidak bisa saya tahan sampai saya nangis itu terseduh-seduh gitu loh saya merasa saya seperti ada Tuhan di situ saya merasa seperti Tuhan ada bersama saya Tuhan mengambil beban-beban hidup saya saya merasa seperti free saya merasa seperti ringan hidup saya tidak memikirkan hal-hal dunia tidak memikirkan masalah masalah yang ada di dalam hidup saya setelah itu setelah penyata kotba mulai itu perjamuan kudus saya disuruh mengangkat roti sebelum perjamuan kudus dimulai saat itu diputar di LCD tayangan bagaimana Yesus disalibkan nah pada saat itu saya melihatnya sedih sekali gitu kenapa begitu siksa sekali ini isa masikah saya bilang kok kayak gini banget saya gak pernah melihat sebelumnya melihat video seperti itu video Yesus disalibkan kok rasanya hati saya sedih hati saya rasanya tertutup apa ya saya merasakan saya itu di posisi dia gitu loh dia dipakaikan makotak duri sampai berdarah darah kepalanya dicambuk dengan cambukan yang ada durinya sampai badannya tercabik cabik karanya tertumpah ditombak pakai tombak itu di di apa di lambungnya tangan kakinya dipaku begitu disiksanya dia diseret dibawa dibawa kayu saya bilang saya nangis saat itu ya Tuhan saya bilang ya Allah saya bilang kok orang ini tega banget melakukan ini sama dia nah setelah selesai video itu mulai disuruh angkat roti saya ingat banget tuh dikatakan inilah tubuhnya yang diserahkannya bagi kamu peringatlah ini menjadi peringatan akan aku makanlah roti lalu waktu saya makan roti itu saya seperti apa ya kunang-kunang gitu loh mandakan saya seperti kunang-kunang saya seperti mau pinsan lalu mulai lagi mengangkat anggur yang dikatakan itu sebagai apa darah perjanjian darah perjanjian yang baru lalu saya minum anehnya gini saat saya minum anggur itu masuk di apa leher saya kok sepertinya anggur itu punya kuasa yang besar seperti menghancurkan atau menarik keluar kuasa yang ada di dalam tubuh saya gitu loh dan akhirnya tubuh saya itu gak mampu menahannya lalu dikatakan saya pinsan saat saya bangun dibilang sama volumetri-volumetri disana saya pinsan lalu saya bilang apa ini ini bukan roti dan anggur biasa ada kekuatan ada kuasa yang besar di dalam roti dan anggur namun setelah saya minum roti dan anggur itu ada apa ya hal yang berbeda saya rasakan begitu nah sehingga cerita sampai pulang ke rumah saya akhirnya semakin penasaran penasaran membaca alkitab dan saya juga akhirnya sering pergi ke gereja nah waktu saya pulang akhirnya suami juga telpon saya untuk kami sama-sama lagi satu rumah dan suami membujuk saya untuk kami tidak berpisah nah waktu suami di rumah kami tidur besok paginya bangun jadi suami itu dulu pernah sekali bilang sama saya tentang membahas tentang Yesus namun saya bilang lakum dinukum wali adin agamamu agamamu agamaku agamaku jangan pernah membicarakan Tuhanmu bersama aku aku gak mau gitu loh saya bilang kalau kamu berbicara sekali lagi kita pisah nah pada akhir itu dia gak berani lagi berbicara nah anehnya waktu kami mulai bersatu lagi satu rumah kami bangun tidur pagi dia bangunin saya dia bilang mah terserah deh mama mau marah apa enggak dia menyampaikan tentang mimpi dia gitu loh dia bilang tadi malam papa mimpi papa juga gak berani bilang ini Tuhan tetapi ada sosok yang saya sepertinya itu Yesus katanya gitu dan berkata kabarkanlah berita keselamatan itu kepada orang yang di sampingmu katanya namun suami ini belum menceritakan keselamatan itu dia belum tahu bahwa saya ini sudah mempelajari saya masih sembunyi-sembunyi karena saya masih gengsi gitu lalu kenapa dia bilang terserah deh mama mau marah apa enggak karena tadinya itu sebelumnya kan dia pernah nih saya ancam kalau kamu ngomong tentang agamamu kita pisah saya bilang kok apa yang dia mimpikan ini kayak seperti connect up dengan mimpi dan penglihatan saya akhirnya saya suruh dia ambil alkitab coba dia ambil alkitab saya bilang gitu bersumpah di atas alkitab karena saya tahu dia kalau dia berbohong diperhadapkan dengan alkitab dia gak akan berani tuh kalau dia bohong dia gak akan berani angkat alkitab kalau dia angkat berarti dia benar akhirnya baru dia mau angkat saya bilang stop saya cuma cuma apa cuma ini aja gitu lalu gak jadi saya bilang saya simpan aja lalu saya mimpikan saya ceritakan mimpi dan penglihatan saya dan saya juga cerita bahwa saya sudah mulai baca alkitab akhirnya dia nangis dia peluk saya dia bilang ma mama tau gak selama ini papa sudah banyak menyimpan kesaksian-kesaksian menyimpan video-video tentang bagaimana bahwa Yesus itu adalah Tuhan tetapi belum dia beritakan video itu Tuhan sudah tangkap saya Tuhan yang langsung bekerja karena dia bilang selama ini dia selalu mendoakan saya akhirnya kami sedih kami nangis bersama lalu saya bilang tapi tunggu dulu dong saya bilang saya kan belum menerima Yesus saya baru belajar saya bilang saya belum selesai baca alkitab saya mau selesaikan dulu saya mau tau dulu bagaimana kebenarannya saya bilang gitu saya baru belajar-belajar saya bilang jadi akhirnya itu kejadiannya itu sudah bulan 12 saya juga sudah mulai sudah masuk dalam perjanjian baru baca alkitabnya nah bulan 12 2019 itu abang saya nikah nah nikahnya itu jaraknya dari tempat tinggal saya sekarang sekitar 6 jam kami pergi berangkat satu mobil bersama saya itu ada mama ada adik ada calon ipar ada baby sister ada anak saya dua suami dan saya saya posisinya duduk di depan bersama anak saya yang pada saat itu masih umur 2 tahun sebelum berangkat saya sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saya penjamkan mata namun saya mendapatkan penglihatan yang aneh saya melihat mobil yang kami kendara itu terjadi kecelakaan mobil muter 3 kali menguasai semua jalan namun saat terjadi itu tidak ada orang yang lewat lalu saya bilang Tuhan apa ini maksudnya namun setelah saya berdoa saya tidak menceritakannya kepada siapapun karena saya takut mereka nanti khawatir nah di perjalanan suami saya juga pada saat itu belum bertobat ya jadi dia kalau bawa mobil itu ngebut sekali jadi kalau gak habis itu gas diinjaknya gak sah jadi dalam perjalanan saya bilang sama suami pah pelan-pelan pah dia bilang eh diam aja lah kan udah berdoa katanya gitu percaya aja katanya dalam hati saya dia gak tau apa yang sudah saya lihat gitu nah di pertengahan perjalanan mobil yang tadinya tuh laju dalam keadaan laju kencang full gas diinjak ya karena di di luar kota itu agak sepi pada saat itu jadi ngebut gitu nah waktu mobil itu dalam apa kecepatan yang kencang laju full ban mobil di belakang meletus tinggal velaknya bayangin dalam keadaan laju ban mobil itu tuh begoyang begini mobil begoyang sampai tinggal bunyi velaknya itu berdressing bunyinya kuat sekali dan apa yang saya lihat itu betul-betul terjadi sampai saya bilang ya Tuhan kenapa yang saya lihat ini betul-betul terjadi Tuhan kalau memang engkau Allah yang benar engkau betul-betul Allah yang hidup tolong selamatkan saya maka saya akan mengikuti engkau dan seumur hidup saya akan melayani engkau lalu mobil itu muter betul ya ini aspal ini mobilnya muter gini menguasai semua jalan seperti yang saya lihat dan pada putaran yang ketiga suami yang tadinya masih bisa apa mau membedarkan setir pada putaran yang ketiga itu sudah tidak bisa lagi mengendalikan setir mobil itu sudah benar-benar mau kebalik kami semua sudah miring begini lalu suami melepaskan setir dan dia megang kursi jok dan dia pejangkan matanya pegang kuat-kuat saya melihat semuanya pun di belakang sudah pada pegangan yang kuat tutup mata saya bilang dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami yang tadinya sudah miring begini sudah badan sudah bergerak miring kok saat saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus tiga kali mobil itu bisa-bisa langsung setop padahal mobil itu waktu mau miring itu mau terbalik itu masih dalam keadaan yang laju tiba-tiba mobilnya setop seperti ada tangan yang besar yang berkuasa mengembalikan mobil itu seperti mobil itu langsung setop gitu loh dan itu luar biasa gitu saya bilang ini itu saya rasakan mujizatnya luar biasa kalau saudara pernah mendengar artis yang kemarin suami istri meninggal tetapi dalam kecelakaan itu tidak semuanya meninggal ya kalau kami pada saat itu bukan itu bukan pekerjaan Tuhan kami semua mati kami semua terlempar dari mobil sudah babak belur semua hancur saat kami keluar dari mobil saya melihat ban mobil saya perhatikan mobil yang pecah dan bannya tidak ada yang kekanan tidak ada yang kekiri lurus seperti diparkirkan oleh orang yang profesional dan itu luar biasa kami keluar dari mobil itu semuanya bergetar masyarakat datang dan saat masyarakat itu datang mereka berkata wah bapak hebat saya bilang bukan bapak yang hebat karena setirnya sudah tidak dikendalikan lagi pada putaran yang ketiga itu ini pekerjaan Tuhan saya pada saat itu merasakan begitu besarnya kasih Tuhan menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya saya tidak mengerti kalau kemarin itu kami semuanya mati saya pasti tempat saya sudah di neraka karena saya belum memberi diri saya di baptis sungguh saya mengucap syukur sekali akan hal itu saya tidak bisa diingkupkan dengan kata-kata saya sampai menangis pada saat itu semuanya kami menangis singkat cerita pulang dari acara saya pergi ke gereja dan saya tanyakan untuk baptisan namun pada saat itu bulan 12 itu karena sudah akhir bulan baptisan sudah lewat dan dijadwalkan lagi bulan bulan Januari 2020 itu ada baptisan akhirnya tanggal 26 Januari 2020 saya dibaptis jadi sekarang sudah 2 tahun 3 bulan saya mengikut Yesus saat saya dibaptis sebelumnya mengikuti pengajaran dulu saat saya dibaptis itu saya merasakan sedih sekali saya ingat itu lagu waktu saya dibaptis ada lagu sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti sungguh besar sampai saya meneteskan air mata saya nangis gitu saya merasakan banyak sekali dosa-dosa saya sepertinya saya gak layak gitu lalu saat saya masuk di kolam saya didoakan lalu saya keluar dari air saya seperti merasakan ada sesuatu yang lepas dari diri saya sepertinya ada kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini ternyata ada di tubuh saya dan saat saya dibaptis itu seperti terangkat lepas jadi kalau ada orang berkata mengikut Yesus lahir baru seperti bayi yang baru lahir itu saya rasakan gitu loh saya seperti sebelumnya yang tadinya saya merasa saat saya mendengarkan lagu itu sebelum dibaptis itu saya merasa saya banyak dosanya setelah saya dibaptis saya merasa saya free saya bebas saya seperti dosa itu gak ada di diri saya gitu saya merasakan ada Tuhan disini saya merasakan Tuhan dekat seperti ada kuasa di dalam diri saya yang masuk pada saat saya itu keluar dari air ini luar biasa pada saat itu saya belum mengerti bahwa orang dibaptis itu ada kuasa roh kudus setelah dibaptis saya semakin belajar apa rajin membaca setelah itu baru saya ngerti oh ternyata setelah orang dibaptis itu ada kuasa roh kudus yang menghiburnya yang menolongnya yang mengajarkannya begitu loh untuk melakukan kebenaran itu luar biasa nah setelah saya dibaptis dari mimpi dan penglihatan saya bulan bulan sembilan itu bulan Januari masuk bulan dua saya sudah selesai membaca Alkitab begitu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak saya dapatkan di sebelumnya dari kepercayaan saya dulu itu gak ada saya dapatkan seperti di dalam Alkitab saya merasa saat saya membaca Alkitab itu saya seperti aduh ampun kan aku Tuhan aku dulu berbuat seperti ini ampun kan aku Tuhan aku gak tahu aku bilang gitu seperti menginsafi saya saya seperti berbicara kepada Tuhan saat saya membaca firman Tuhan itu begitu juga saat saya membaca firman itu saya merasakan sesuatu yang aneh tidak sama seperti saya membaca di kitab kepercayaan saya dulu saat saya membaca Alkitab dalam pertengahan saya membaca Alkitab itu dari awal sampai pertengahan sampai akhir saya merasakan hal-hal yang luar biasa saya seperti misalnya di Musa saat Musa membelah lautan itu terbelah saya seperti ada di situ saya merasakan kok ini aneh kalau saya bercerita seperti ini rasanya aneh rasanya mustahil saya juga merasa aneh sama diri saya sendiri kok bisa sih seperti ini seperti roh saya itu dibawa ke suatu tempat kejadian yang saya baca itu saya melihat orang-orang sekeliling pakai jubah orang-orang yang zaman dulu beda dengan yang sekarang saya lihat disitu oh mai disitu Musa membelah lautnya pakai tongkat saya seperti ada disitu seperti di Elia Elia terangkat ke surga dengan kereta api saat disitu ada selendang Elia yang disambut dengan Elisa saya juga seperti ada disitu jadi ada sungai seperti ada sungai nah dari sini Elia itu terbang bersama saya ingat sekali itu sama keretanya nah Elia Elisa disini mengambil selendangnya saya seperti ada disitu juga bersama mereka saya memegang selendang itu saya bilang kenapa seperti ini ini luar biasa saya sampai terkagum-kagum gitu itu gaset sekali dan saya merasa disitu ada kuasa yang besar ini bukan sembarangan ini firman Allah yang benar gitu lalu setelah 4 bulan saya dibaktis pada saat itu saya juga sudah selesai membaca Alkitab dan saya baca lagi berulang saya masih belum berani pada saat itu menyatakan berani menyatakan kepada keluarga saya bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus karena saya masih berpikir saya belum siap gitu memang pada saat itu saya bilang sama Tuhan-Tuhan selesaikan dulu saya membaca Alkitab setelah saya selesai membaca Alkitab dan saya punya sudah tahu bagaimana tentang kekristenan jadi sehingga kalau orang tua saya tahu saya sudah siap saya sudah punya kalau mereka bertanya saya sudah tahu dan saya bisa menjawab namun setelah membaca Alkitab selesai membaca Alkitab saya masih kompromi gitu saya masih takut aduh bagaimana kalau orang tua saya tahu aduh bagaimana kalau saudara saya tahu bagaimana kalau teman-teman saya tahu saya juga masih ada pekerjaan yang masih berhubungan sama teman-teman di luar yang semuanya itu rata-rata Muslim kalau mereka tahu bagaimana gitu masih banyak pikiran saya pada saat itu namun firman Tuhan lagi-lagi menginsofi saya membuat saya bertobat firman Tuhan pada saat itu yang saya baca Yesus berkata jika engkau tidak mengakui aku di depan manusia maka Bapak di surga juga tidak akan mengakui engkau waduh saya bilang Tuhan ampunkan saya saya bertobat Tuhan saya mau mengakui engkau saya tidak tahu Tuhan ampunkan saya saya bilang untuk apa saya dibaptis kalau saya tidak mengakui dia ampunkan saya Tuhan akhirnya saya mulai membuka diri saya mulai membagikan firman-firman Tuhan di sosial media itu cara saya untuk supaya orang tahu akhirnya keluarga orang tua teman-teman tahu mereka bertanya lalu saya bilang saya sekarang sudah menjadi penyikut Kristus tentu banyak pro dan kontra nah pada saat itu mulai orang tua saya tahu nelfon saya mama papa nelfon saya suruh saya ke rumah saya ke rumah saya pada saat itu cuma pergi sendiri pecah sampai di rumah itu pokoknya ribut namun saya sudah mengerti karena firman Tuhan yang saya baca semua itu sudah menguatkan saya mengikuti Yesus memikul salib ada harga yang harus saya bayar Yesus berkata aku datang membawa pedang memisahkan anak dari orang tua saya sudah mengerti di situ jadi saya sudah menyiapkan diri juga sampai ke rumah orang tua saya bawa Al-Quran saya bawa hadis saya bawa kitab kuning sefitan tenaja dan Al-Kitab jadi pada saat itu orang tua papa saya mengomongkan saya tentang Al-Quran saya buka dari Al-Quran dari hadis dari tentang bagaimana kok bisa ada sefitan tenaja dan begitu juga dari Al-Kitab saya bongkar semuanya akhirnya papa saya gak bisa lagi jawab saya bilang kenapa begini begini kenapa saya gak usah jawab lah disini gak selalu maksudnya tentang pembahasan kami saya gak perlu jawab disini karena nanti bisa jadi kontra jadi lalu akhirnya papa saya gak bisa lagi ngomong pada saat itu saya pakai uang mama saya cukup banyak untuk menolong membiayai untuk mencukupi untuk usaha saya lalu pada saat itu covid ya jadi kerjaan itu stop mama saya juga tahu pada saat itu orang tua saya juga tahu lalu mereka berkata karena kamu sudah menjadi orang Kristen kamu bukan anakku lagi aku tidak pernah melahirkan anak kafir katanya kita jadi saya sudah gak dianggap anak lagi dan orang tua saya bilang uang yang kamu pakai tiga hari juga harus ada kalau tidak ada pertumpahan darah terjadi karena darahmu sudah halal untuk dibunuh kata papa saya saya pada saat itu gak punya uang saya katakan mama dan papa tahu keadaan saya saya gak punya uang saya cuma ada cukup untuk makan saja tetapi mama harus tahu Allah saya Allah yang hidup Allah yang benar Allah yang berkuasa yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saya tidak akan pernah meninggalkan anaknya tidak akan pernah mempermalukan anaknya yang berharap kepadanya saya percaya sebelum waktu yang ditentukan Tuhan akan sediakan saya bilang kalau belum waktu disedia kalau sebelum waktu yang ditentukan uangnya sudah ada mama harus tahu Allah saya yang menyediakannya dia Allah yang benar dia Allah yang hidup akhirnya saya pulang sampai di rumah saya nangis di depan orang tua saya gak nangis saya kuat saya tahu aku diskuatkan saya sampai di kamar saya nangis saya ngomong sama Tuhan pada saat itu tidak ada jalan untuk saya berharap saudara tidak ada tetapi saat saya datang kepada Tuhan sesuatu yang mustahil bagi saya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena saya percaya saya datang kepada Allah yang hidup Allah yang berkuasa Allah yang baginya tidak ada yang mustahil saya bilang Tuhan engkau tidak akan pernah mempermalukan saya saya percaya sama Tuhan pada saat saya berdoa saya ingat firman Tuhan saya gak boleh khawatir sedikit saya harus percaya Tuhan katakan kamu harus percaya untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan tidak ada sedikit yang saya bimbang saya ragu sebab firman Tuhan berkata sebab orang yang bimbang hatinya seperti gelombang laut yang dibawa kian kemari jadi untuk apa saya khawatir jadi akhirnya saya tak percaya besoknya gak makan waktu lama besoknya ada yang nelfon kami mendapatkan pekerjaan dan Tuhan sediakan itu akhirnya saya kasih sama papa saya jadi mereka pun bingung heran-heran juga lalu setiap hari mereka tuh selalu papa saya terutama nelfon saya terus untuk saya kembali ke agama saya lalu saya bilang pak dia bilang ini pasti suamimu nih yang ngajak-ngajak kamu nih kurang ajar katanya aku bunuh kalian berdua katanya gitu lalu papa saya bilang saya sudah asah parang saya papa saya tuh ada kelompok yang ya tau ya saya gak usah sebutkan itu kelompok keras dan itu ada teman-temannya banyak disitu dan dia bilang sudah hubungi teman-temannya untuk membunuh kami papa saya bilang begini pasti suamimu yang ngajak saya bilang bukan suami kalau suami saya yang ngajak saya lebih baik kehilangan suami saya ini umpama kehilangan suami saya daripada saya kehilangan Tuhan lebih baik saya mati daripada saya kehilangan Tuhan karena bagi saya hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan lalu papa saya bilang kalau gitu cerai aja kamu sama suamimu katanya gitu tidak ada alasan saya untuk meninggalkan Allah saya karena dialah jalan keselamatan tidak ada juga alasan untuk saya meninggalkan suami saya karena kami sama-sama satu iman kami sudah dipersatukan dalam satu iman di dalam bertubuh Kristus juga saya bilang begitu kalau dulu saya bilang dalam kepercayaan saya dulu ya biasa orang cerai kawin cerai kawin cerai biasa saya bilang di ajaran iman kepercayaan saya dulu nikah juga boleh empat kali saya bilang gitu tetapi beda jangan sama kan iman kepercayaan yang saya anut dulu sekarang iman kepercayaan saya sekarang nikah cuma boleh satu seumur hidup sekali saya bilang gitu siap apa yang dipersatukan Allah tidak boleh ada yang memisahkannya saya bilang gitu jadi saya gak mau berpisah sama suami saya saya bilang gitu lalu akhirnya saya berdoa saya minta Tuhan roh kudus jamaah hati orang tua saya tenangkan orang tua saya karena tadinya mau bunuh saya saya bilang patahkan kuasa-kuasa iblis yang ingin membuat orang tua saya berbuat dosa lalu apa yang terjadi tidak terjadi apa-apa padahal saya tahu tuh papa saya orangnya A pasti A kalau dia bilang mau lakukan pasti lakukan karena dia bugis keras nah lalu saya berdoa hari-hari itu saya ambil puasa juga jadi ini nih pengalaman puasanya dulu saya juga melakukan puasa bahkan dari umur 5 tahun kami sudah diajarkan puasa tetapi saya merasa puasanya di Kristen itu beda puasanya di Kristen itu bukan suatu aturan puasanya Kristen itu puasa yang memang itu gak gak ada kepaksaan itu kalau kita mau melakukan puasa itu fior dari hati kita sendiri kita datang memang untuk kemuliaan Tuhan datang untuk misalnya seperti saya pada saat itu saya berpuasa untuk Tuhan saya mau keluarga saya dipulihkan habis itu Tuhan firman berkata satu orang bertobat si istri rumahnya pun akan diselamatkan saya percaya Tuhan firmanmu akan digenapi dalam hidup saya saya berdoa seperti itu saya ambil puasa juga saya mau hidup saya semakin dekat sama Tuhan pengenalan akan Tuhan dan saya berdoa juga untuk orang tua saya firman Tuhan berkata jika engkau berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik mereka memakai air mukanya gitu lah ya gak salah saya tapi firman Tuhan berkata jika engkau berpuasa cucilah mukamu jangan sampai orang melihat bahwa engkau berpuasa hanya Bapak yang di tempat tersembunyi saja yang tahu bahwa engkau berpuasa wah itu keren gitu loh jadi saya dulu juga berpuasa teman-teman saya ya di muslim juga dulu puasa itu seperti apa ya saya melihatnya seperti paksaan gitu loh itu aturan gitu loh jadi kalau aturan itu seperti paksaan sedangkan di firman Tuhan berkatakan Tuhan kalau kita berpuasa gak boleh ada yang tahu jadi artinya tidak menjadi aturan gitu loh nah dulu saya melihat teman-teman saya nanti keluar gitu ya mereka pada makan nanti kalau udah sampai di rumah mereka bilang puasa gitu itu lucu banget itu nampak sekali kelihatan sekali kalau mereka puasa itu dengan keterpaksaan gitu nah kadang dulu saya itu kalau puasa wih heboh nanti eh buka dimana nih buka dimana nih lalu kalau ada teman yang di luar muslim gitu ya terus makan di depan kita kita bilang wih kok ini tidak menghargai orang puasa dalam hatiku dalam hati saya kok berpuasanya saya dulu gitu ya saya mengingat-ingat yang dulu waktu saya ambil puasa saat saya sudah menjadi orang Kristen saya bilang ih puasa saya dulu kok banyak cari gara-gara ya gitu loh orang makan depan kita salah wah orang nanti pokoknya di luar orang buka warung nanti orang itu makan saya bilang pikiran saya bilang ih tidak menghormati orang puasa ih kok puasa minta dihormati gitu loh beda gitu loh sama setelah saya tahu firman Tuhan di dalam Alkitab Tuhan tidak mengendaki seperti itu nah akhirnya setiap hari saya berpuasa saya minta puasa Tuhan saya berdoa saya percaya doa saya itu bekerja akhirnya setelah 4 bulan orang tua saya tahu saya menjadi orang Kristen 4 bulan setelah itu keluarga saya dipulihkan saya melihat disitu kuasa Tuhan bekerja saat saya baru-baru menerima Yesus itu banyak sekali saya langsung diperhadapkan perhadapkan dengan pikul salib yang luar biasa saya tahu kenapa prosesnya begitu cepat karena Tuhan mau menunjukkan dia berkuasa dia Allah dia tahu walaupun saya dihadapkan dengan begitu banyak masalah dia menyertai saya gitu nah lalu caranya Tuhan itu unik membuat saya itu dipulihkan sama keluarga saya nah pada saat itu mama saya sakit nah abang saya kan di luar kota adik saya juga kadang suka keluar jalan pulang ke rumah jadi kalau mama orang tua saya sakit saya ngurus gitu nah pada saat itu waktu saya baru menerima Yesus saya juga enggak misalnya walaupun tahu orang tua itu mau bunuh saya saya enggak serta-merta diam aja gitu nunggu mujizat enggak saya juga melakukan gitu loh melakukan dengan cara saya tetap pergi ke sana walaupun bisa aja saya bunuh di sana tapi saya enggak mau pikirkan itu saya mau saya punya hubungan saya mau hubungan itu cepat kembali normal gitu saya pergi ke rumah mama saya walaupun pada saat itu saya langsung dicaci maki saya dihina ngapain kamu ke rumah saya mau salam tangan saya di topis pokoknya macem-macem dan itu berulang kali saya dapatkan saya bilang sama mama saya setiap dia berkata seperti itu saya enggak sakit hati saya enggak marah saya cuma bilang saya datang ke sini ma karena saya rindu sama mama walaupun saya sudah kita sudah beda agama tidak ada yang bisa memisahkan hubungan antara saya dan orang tua saya saya tetap anak orang tua saya saya dan orang tua saya tetap menjadi orang tua saya walaupun kita beda keyakinan saya bilang gitu akhirnya suatu ketika mama saya sakit nah saya bawa orang mama saya ke rumah sakit dan pada saat itu kami sudah mulai balikan nah pada saat itu sempat juga papa saya sakit di rumah saya mau ada acara anak abang saya itu mau hakikah di rumah jadi saya bawa mama saya belanja saat saya sampai ke rumah mama saya papa saya sakit mukanya sudah pucat katanya sudah beberapa hari itu diare sampai satu hari itu puluhan kali dan lambungnya juga kambuh dia gak bisa makan dia tinggal berparing mukanya pucat pasti udah kayak orang mau mati saya bilang papa ini gak bisa papa harus bawa ke rumah sakit gitu nah karena pada saat itu saya juga sibuk nemenin mama saya bilang ya saya suruh adik saya yang pergi bawah tapi kata papa saya saya sekarang lagi minum obat herbal jadi biarkan obat herbalnya itu bekerja dulu katanya gitu baiklah saya bilang nah di perjalanan saya mengantar mama saya belanja kok tiba-tiba muncul di hati saya doakan bapakmu doakan bapakmu katanya begitu nah saya bilang ini kok apa ya saya masih kompromi saya takut Tuhan ini saya ini baru dipulihkan nanti saya mau doakan dengan iman kepercayaan saya saya dipukul lagi akhirnya yaudah sampai saya antar rumah mama saya saya bilang papa saya papa ayolah berobat tapi papa saya bilang masih gak mau akhirnya saya pulang ke rumah terus sampai ke rumah malam mau tidur kok diingatkan lagi di hati saya doakan bapakmu gitu ah saya masih ah yaudahlah saya biarin saya masih kompromi dulu gitu nah besoknya saya jemput lagi mama saya udah mendekati hari nah mama saya belanja nah pulang dari belanja saya lihat papa saya makin parah saya bilang papa harus ke rumah sakit gak bisa ini dibiarkan papa saya bilang ya kalau hari ini masih sakit papa ke rumah sakit belum sembuh papa ke rumah sakit katanya nah saya pulang sampai baru di teras rumah masih di rumah orang tua saya mau pakai sendal muncul yang kuat di hati nuran saya doakan bapakmu doakan bapakmu doakan bapakmu aduh saya bilang kalau memang ini kendakmu Tuhan jangan buat saya malu Tuhan kau harus sembuhkan dia saat saya mendoakan saya bilang tunjukkan kuasamu kepada orang tua saya saya bilang kalau saya masuk saya duduk saya duduk nih dekat papa saya saya bilang pak saya dalam hati saya nih agak-agak ini juga tapi saya udah berdoa gitu kan saya lihat dulu nih di sekeliling saya dekat-dekat papa saya ada palu gak ada pentungan gak saya takutnya nanti pas saya ngomong-ngomong doain dipukul gitu sayang-saya kan jadi kan saya juga harus berhikmat lalu saya lihat udah aman di samping gak ada apa-apa saya ngomong sama papa saya saya bilang pak papa mau gak saya doain lalu papa saya bilang dia gak mampu banget ngomong dia cuma bilang saya bilang puji Tuhan lalu saya bilang pak saya doakan di dalam iman kepercayaan saya ya pak di dalam nama Tuhan Yesus papa mau kalau papa mau saya doakan papa saya bilang papa di bagian mana yang sakit ditunjukkannya di perutnya lalu saya tumpang tangan saya doa saya gak lama-lama di dalam nama Tuhan Yesus berdua-berdua menyembuhkan saya bersuara mendoakannya lalu saya bilang sama papa papa saya udah pak papa udah sembuh Tuhan Yesus udah sembuhkan papa saya bilang saya pulang dulu ya pak pulang sampai ke rumah berdering telpon lalu adik saya bilang kak papa gak jadi di bawah rumah sakit kenapa adik udah sembuh itu udah cebut-cebut rumput katanya di depan saya bilang wih haleluya dalam hati saya ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa saya merasakan baru kali itu saya mendoakan orang tua saya sembuh jadi baru kali itu juga saya mendoakan orang-orang sembuh gitu loh saya merasakan luar biasa gitu loh nah akhirnya saya pergi ke rumah saya lihat ternyata betul papa saya lagi cabut-cabut rumput karena pada saat itu mau acara di rumah ya jadi ya halaman rumah harus bersih saya bilang sama papa saya wah hebat ya Tuhan saya dia Tuhannya hidup saya bilang dia menyembuhkan papa lalu saya pulang saya pulang saya akhirnya semakin bertekad dengan kejadian itu dengan banyak sekali mujizat yang saya rasakan Tuhan menunjukkan kuasanya kepada saya saya bertekad betul-betul ingin melayani Tuhan akhirnya saya ambil sekolah teologia nah pada suatu saat saya berdoa malam saya mendapatkan perlihatan lagi saya dilihatkan wajah teman saya nah saya tahu teman saya itu orang muslim karena dia pakai jilbab nah waktu saya berdoa saya berdoa dilihatkan muka teman saya lalu ada suara timbul di hati saya itu berkata begini pergi ke rumah temanmu gitu lalu saya bilang apa maksudnya ini Tuhan pada saat itu saya berdoa sebelumnya saya mau taat pada panggilan Tuhan saya mau peka akan suara Tuhan tapi kalau saya enggak melakukannya ini rasanya saya berdoa setelah gitu loh lalu ya Tuhan kalau engkau mengkendaki saya pergi besok Tuhan saya berdoa dulu minta kuasa kuasa Ruh Kudus meminta hidup saya karena pada saat itu jujur saya enggak tahu harus mulai menginjil itu harus bagaimana nah besoknya saya pergi ke rumah teman saya apa yang terjadi saat saya pergi ke rumah teman saya ternyata teman saya itu tergeletak sakit mukanya pucat saya tanya loh kakak kenapa kakak sakit katanya begitu loh kenapa enggak ke rumah sakit kak dia bilang iya sudah di rumah sakit saya infeksi ginjal dan harus segera dioperasi dan karena sekarang lagi covid rumah sakit pada penuh dan kalau mau operasi itu lagi nunggu antrian jadi saya nunggu antrian untuk operasi katanya jadi saya nunggu di rumah wah saya bilang gitu akhirnya cerita-cerita saya bingung nih mau saya ini kan ditaruh di hati ini seperti untuk menyampaikan kebenaran tetapi saya bingung mulainya dari mana lalu tiba-tiba dia tanya seperti ini emah kamu sudah menjadi pengikut kristus ya dia bilang gitu iya kok kakak tahu saya bilang iya ada teman-teman pada ngomong katanya gitu lalu bercerita lah lalu bagaimana sih kok bisa jadi orang kristen katanya saya bilang benar kakak mau tahu kalau kakak mau tahu kakak jangan tersinggung karena saya akan membahas dari perspektif Alkitab dan Alquran dan saya gak di situ akhirnya dia bilang iya saya gak tersinggung saya jelaskan semuanya jelaskan semuanya dari siapa pemimpin yang dulu siapa pemimpin yang sekarang saya bongkar semuanya saya cari kasih tahu dia dan akhirnya setelah selesai satu jam lebih sampai dua jam saya menjelaskan itu dia nangis dia bilang dia peluk saya dia bilang emah kamu datang sekarang ini seperti malaikat yang datang katanya oh kenapa kak kamu tahu gak sebenarnya saya adalah orang kristen dulu katanya papa saya pendeta papa saya gembala katanya hah dalam hati saya oh Tuhan ini engkau tuntun saya kepada gembalamu yang dombamu yang hilang halo Tuhan dia bilang banyak keluarga-keluarga saya yang datang untuk kembali tapi saya tidak mau tapi kenapa saat ini saya semakin yakin dan saya mau kembali katanya gitu lalu timbul di hati saya jika dia mau kembali dia tidak perlu operasi Tuhan sembuhkan dia lalu saya bilang begitu akhirnya saya tuntun dia kembali kepada Tuhan dia bilang namanya kiranya namanya tercatat lagi di kitab kehidupan lalu Tuhan saya juga berdoa untuk sakit penyakitnya lalu saat kami berdoa itu padahal kami di kamar pintu dikunci ya pentalasi tertutup gak ada AC juga hasilnya gak hidup lalu tiba-tiba di atas meja Rias itu kan banyak alat-alat makeup terlempang ke bawah seperti ada tangannya yang menyapunya wah saya bilang saya bilang kok bisa gitu ya kak saya bilang gitu terus dia bilang iya suami saya dukun katanya aduh saya bilang pantasan aura di rumah ini agak gak enak saya bilang gitu lalu saya bilang kak orang lain suami orang tua anak tidak bisa menyelamatkan kita tetapi kita sendiri yang bisa menyelamatkan kita dengan kita tahu kebenaran itu kakak mau ikut saya bilang lalu sehingga cerita akhirnya dia mulai ke gereja dan kejadian itu sudah satu tahun lebih yang lalu puji nama Tuhan sampai saat ini dia tidak dioperasi dia sehat walafiat haleluya lalu kemarin dia kami sempat berkonteks dia bilang suaminya sudah tahu bahwa dia sudah ke gereja akhirnya suaminya marah besar tetapi dia tetap mau tetap berjuang begitu dia tidak mau menyerah nah banyak sekali hal-hal yang saya alami gitu pada saat itu saya mulai apa ya saya tuh rasanya baru tahu kebenaran gitu ya rasanya saya tuh pengen semua orang tuh tahu ini loh kebenaran kamu harus ikut gitu loh ini kebenaran loh gitu apalagi kepada teman-teman saya yang muslim pada saat itu yang pada pakai jibab gitu ya yang dekat lah sama saya saya beritakan kabar keselamatan itu gitu loh dan ada beberapa mereka yang mau juga ikut ke gereja gitu nah lalu ada juga saya ketemu sama teman-teman yang orang Kristen orang Katolik gitu ya namun mereka meninggalkan iman kepercayaan mereka lalu saya penasaran saya tanya kenapa sih kamu meninggalkan iman kepercayaan kamu kamu tahu gak siapa itu Yesus iya dia juru selamat kamu tahu gak juru selamat artinya tidak ada jalan keselamatan untuk kita pergi ke surga itu kalau gak melalui dia saya bilang iya katanya gitu lalu kenapa kamu tinggalkan karena saya cinta sama suami saya katanya gitu waduh saya bilang jadi kebanyakan teman-teman yang saya lihat yang betul-betul saya melihat secara langsung pernyataan mereka bahwa mereka itu meninggalkan iman kepercayaannya itu ada dua pertama karena cinta yang kedua karena mereka tidak tahu sebenarnya siapa itu Yesus hanya Kristen-Kristen begitu saja gitu loh dia dan saya tanya pernah gak baca Taurat dan Injil dia bilang cuma gak pernah baca Alkitab cuma mendengar waktu pendeta menyampaikan gereja aja katanya gitu waduh saya bilang sayang sekali disitu saya merasa sangat sayang sekali kalau orang Kristen itu gak baca firman Tuhan gitu loh jadi bak firman Tuhan hukum kasih terutama di iman Kristen adalah kasih kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu dan hukum yang sama dengan itu kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri namun pada saat itu saya berpikir kalau orang cuma menyampaikan saja tetapi dalam perilakunya tidak seperti itu dia hanya melakukan menyatakan di mulut saja tetapi tindakan tidak gitu loh nah Tuhan berkata juga jika engkau terlalu mencintai dirimu lebih dari aku mencintai dunia lebih dari aku mencintai suamimu atau kekasihmu lebih dari aku orang tuamu lebih dari aku engkau tidak ayah bagiku disitu banyak hal yang mengajarkan saya menguatkan saya jadi saya sangat disayangkan sekali orang Kristen tidak baca Torah dan Injil karena disitu ada kekuatan ada kebenaran yang menguatkan iman yang membuat kita semakin mengenal Tuhan melalui Alkitab itu firmannya itu jadi banyak hal sekali yang saya rasakan setelah saya membaca firman Tuhan mengubah hidup saya menginsafi hidup saya dulu saya orangnya sulit sekali mau mengampuni banyak orang yang menyakiti saya hidup saya penuh dari kecil penuh dengan kepahitan saya memang sudah katakan di mulut saya saya mengampuni mereka tetapi dalam tindakan tidak saya memutuskan hubungan dengan mereka tetapi setelah saya membaca firman Tuhan Tuhan berkata jika engkau tidak mau mengampuni maka Bapak surga juga tidak mau mengampuni jadi ya percuma saya baca berdoa Bapak kami yang di surga ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami tetapi dalam tindakan tidak ternyata di dalam ajaran Kristen itu mengampuni itu tidak boleh seperti itu mengampuni itu harus memperbaiki hubungan bukan memisahkan hubungan seperti yang saya lakukan dulu begitu akhirnya disitu saya bertobat disitu saya mulai dipulihkan saya mulai diperbaharui nah tentang kasih itu kasih kepada Allah itu ternyata saya merenungi firman Tuhan kalau saya hidup dalam kehidupan saya sehari-hari saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab menjaga kekudusan menjaga perkataan menjaga sikap menjaga persekutuan dengan Tuhan kalau saya tidak melakukan itu saya tidak mengasihi Tuhan kalau pagi-pagi yang saya cari handphone saya tidak mencari Tuhan saya tidak bersyukur sama Tuhan yang saya pikirkan aduh bagaimana ini kerjaan ini eh gimana ini usaha ini apa yang kiat-kiat apa yang saya lakukan untuk usaha saya supaya maju saya tidak mengasihi Tuhan saya mengasihi dunia kalau saya berbuat untuk dunia saya berbuat untuk iblis saya memuliakan iblis bukan memuliakan Tuhan saya tidak mengasihi Tuhan kalau kayak gitu saya berpikir pada saat itu kalau saya mengasihi Tuhan saya tidak membiarkan firmannya disiasiakan Alkitab hanya menjadi panjangan enggak, kalau mengasih Tuhan harus membaca firman Tuhan lalu bagaimana dengan kasih kepada sesama, pada saat itu saya ditegor sama Ruh Kudus saya lagi nyetir tiba-tiba di jalan ada ibu-ibu yang tiba-tiba nyebrang hampir saya nabrak saya, bukan saya yang nabrak dia, dia yang nabrak saya saya stop mendadak sampai saya buka kaca saya bilang, saya ngomel-ngomel saya marah banget sama dia, sampai saya teriak karena saya kaget ibu ini pokoknya habis saya serapah lalu saya ditegor di hati saya saya ingat akan kasih itu kasih itu sabar kasih itu murah hati kasih itu lemah lembut kasih itu penguasaan diri lalu saya bilang, bagaimana saya mengasihi ala kalau yang tidak kelihatan sedangkan orang yang kelihatan saya saya tidak mengasihi padahal yang menjadi hukum yang sama dengan itu adalah kasih kepada sesama kalau saya kasih kepada sesama saya gak kayak gini saya harus sabar disitulah menginsafi saya lagi akhirnya saya semakin bersabar semakin minta bobar roh itu saya menjaga sikap saya begitu semakin saya bergaul dengan Tuhan bergaul dengan firman Tuhan saya merasa hidup saya itu penuh dengan kehati-hatian gitu setiap saya mau melakukan apa yang mau saya lakukan itu saya terus ingat sama firman Tuhan itulah enaknya bergaul dengan firman Tuhan selalu mengingatkan kita dalam kebenaran lalu dulu saya juga khawatir orangnya jadi khawatirnya gini kalau saya uang itu tinggal dikit ya udah banyak tuh kalkulator-kalkulator dunia yang saya pikirkan bagaimana nih ke depan bagaimana nih untuk ini untuk ini bayar ini bayar itu banyak sekali saya terlalu memakai kekuatan diri saya sendiri padahal apa yang saya dapatkan itu semua bukan pekerjaan saya tetapi pekerjaan Tuhan karena kasih karunia Tuhan lalu pada saat itu saya diingatkan dengan firman Tuhan lagi saya gak boleh khawatir saya gak boleh takut akan hidup Tuhan itu sangat menghasili saya begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga ia mengharungi akan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak bernasah melainkan hidup yang kekal jadi kalau saking begitu besar kasihnya ia sendiri turun menyerahkan tubuhnya untuk disalim untuk disisa untuk menebus dosa saya nyawanya aja dia kasihkan untuk saya yang orang percaya sama dia apalagi untuk makan untuk hidup tak mungkin Tuhan tidak pelihara saya saya bilang terima kasih Tuhan firman Tuhan berkata burung-burung di langit saja yang tidak menabur tidak menuai tidak mengumpulkan makanan di lambung Tuhan pelihara apalagi saya aduh saya bilang terima kasih Tuhan saya percaya makanya pada saat itu saat saya berdoa saya benar-benar percaya sama Tuhan jadi saat berdoa itu saya mau sharing juga sama saudara semua jadi kalau kita berdoa jangan sekalipun kita khawatir jangan sekalipun saat kita menunggu doa kita itu kita mengerutu gitu jangan percaya aja sama Tuhan kalau itu kandak Tuhan Tuhan pasti lakukan makanya perlu membaca firman Tuhan agar kita tahu ini loh yang dimaui Tuhan ini loh yang Tuhan tidak kehendaki jadi kalau kita berdoa kita mengerti kalau kita minta untuk kedagingan untuk kedunia yang tidak akan Tuhan jawab tetapi kalau kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan Tuhan pasti jawab saat kita berdoa jangan sedikit kita khawatir misalnya contohnya gini berdoa mau pergi gitu ya mau pergi dalam perjalanan selamatkan tuntun saya Tuhan tetapi dalam perjalanan pikirannya macam-macam aduh gimana nih kalau saya tabrakan eh gimana nih kalau pesawatnya jatuh jadi doa-doa kita pikiran kita itu yang membatalkan doa kita iblis itu bekerja melalui doa dari pikiran kita pikiran kita itu menjadi alat bagi iblis untuk melakukan apa yang kita pikirkan jadi makanya Tuhan itu tidak mau kita khawatir kalau berdoa harus percaya saya ingat itu di dalam perjanjian lama bagaimana orang Israel itu menggerutuh saat hendak eh apa pergi ke tanah kenaan tanah perjanjian itu padahal mereka itu sudah banyak mendapatkan mujizat-mujizat yang luar biasa gitu itu sangat luar biasa sekali apa yang mereka alami gitu loh tetapi mereka masih aja menggerutuh apa yang Tuhan lakukan akhirnya satu-satu mereka mati tidak tidak mendapatkan janji Tuhan ya satu-satu yang menggerutuh itu mati semuanya artinya apa saat kita mengerutuh ternyata kita itu menghina Allah loh makanya pada saat itu hukumannya mati bersyukurnah pada saat ini kita diberikan kasih karunia sehingga kematian itu tidak langsung sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat saudara ya jadi banyak sekali yang saya dapatkan pikul salib itu pasti ya jadi waktu saya setelah menerima Yesus keluarga mantan suami tahu kalau saya itu sudah menjadi pengikut Yesus akhirnya apa anak saya diambil saudara jadi pada saat itu saya lagi sedang mengikuti kelas gereja mantan mantan mertua ya nelpon mau jemput cucunya saya tidak ada pikiran yang ya macem-macem gitu karena biasa dia jemput akhirnya saya izinkan nah dia mau bawa nginep satu hari hari ini ambil besok dikembalikan gitu lalu setelah besoknya kok saya telepon gak diangkat-angkat ayahnya kakeknya ditelepon gak diangkat dan anak itu gak dikembalikan kenapa saya bertanya karena dia ini mau sekolah gitu nah lalu setelah tiga hari dia baru hubungi saya dia bilang mau datang ke rumah dia datang ke rumah bawa pamannya yang polisi bawa orang tuanya gitu tetapi gak bawa anak saya anak kami gak dibawanya lalu saya bilang kemana ini anak dia bilang gini dulu kamu kan udah menjadi orang Kristen katanya jadi kamu gak usah lagi Jackie gak usah sama kamu lagi biar sama saya aja jangan nanti anak saya bisa ikut-ikutan kamu katanya gitu lalu saya bilang oke dia bilang mau naik banding saya bilang oke tetapi kan anak ini sekolah dari kecil kan saya yang kurus anak ini sama-sama saya jadi kalau sudah putusan hakim apapun putusannya saya terima nah setelah putusan barulah anak ini kamu ambil saya bilang bayangin saudara dari satu tahun lebih anak itu sama saya tinggal berdua ya sampai saya berkeluarga lagi sama-sama kami tidak pernah pisah sama saya ayahnya pada saat itu seakan-akan tidak memperdulikan dia waktu kami masih saya masih menjanda pada saat itu saya berusaha kerja keras untuk membiayai hidup anak saya anak saya pada saat itu sering sakit saudara sering kena step juga kadang jam satu setengah dua malam panas badannya hampir mau step saya sendiri bawa ke rumah sakit saya telepon ayahnya tidak pernah peduli jangan saya saya gak perlu lah biaya tetapi datang untuk menjengupun supaya anak ini mendapatkan kreditasi saya ayahnya enggak saudara lalu saya bilang kenapa saat saya karena masalah agama kamu pisahkan saya sama anak saya kamu tegang sekali saya bilang kamu seperti menebang pohon pisang kamu misahkan anak ibu sama anaknya saya bilang gitu lalu akhirnya mereka pulang saya pada saat itu sedih sekali kenapa karena saya rindu sama anak saya saya gak pernah pisah saya nangis saya sedih lalu keesokan harinya ada surat masuk nah surat datang surat pengadilan akhirnya saya mengambil pengacara mengambil pengacara saya berdoa begini saya juga masih ambil puasa pada saat itu saya bilang jika Tuhan ada di depanku siapa yang melawan aku saya percaya sekali pada saat itu saya menang nah lalu setelah dua tiga kali sidang saya masih belum bertemu beberapa bulan sama anak saya nah pada suatu ketika saya minta tolong sama adik saya untuk membetulkan kontak di rumah kontak listrik tetapi adik saya bilang saya lagi di rumah mama kak nah tidak tahu kenapa handphonenya itu kayaknya lupa dimatiin sama dia terus saya dengar suara anak saya ada gitu wah ini suara anak saya akhirnya saya bergega saya pakai motor saya pergi cepat ke rumah orang tua ternyata betul mantan mertua bawa anak kami itu ke rumah orang tua saya ternyata orang tua saya pro ke mereka nah sampai disana apa yang terjadi saudara anak saya takut gak mau ketemu saya saya nangis saya sedih saya bilang kenapa anak saya diajarkan seperti ini takut sama mamanya kalian kalian tahu gak apa yang saya lakukan perjuangan saya jangan kayak gini saya bilang gitu jangan ajarin anak saya kayak gini kalau kamu mau ambil anak ini gak apa-apa oke saya persilahkan tetapi jangan ajarkan anak ini untuk membenci saya saya bilang gitu ini kah ajaran kalian kayak gini kah ajaran yang kalian benarkan saya bilang gitu sehingga dengan ajaran yang saya anut sekarang kalian memisahkan anak saya dan kalian merasa bahwa apa yang saya imani sekarang gak benar tetapi kalian yang lakukan yang kalian lakukan sekarang juga gak benar kalian memisahkan anak dari ibunya aja macam apa yang kalian anut kalau kayak gini saya bilang gitu marah saya pada saat itu akhirnya perlahan-perlahan saya ngomong pelan-pelan sama anak saya saya ngomong akhirnya dia mau kami ngomong berdua akhirnya dia peluk saya dia bilang ma maafkan Jackie sebenarnya waktu sudah satu malam nginep besoknya Jackie minta pulang sama kakek sama ayah ayo pak antar Jackie pulang Jackie mau sekolah Jackie mau sama mama tetapi apa yang dikatakan kakek sama ayahnya jangan pulang mamamu itu orang Kristen katanya kita sedih sekali rasanya saya saya melihat disitu anak saya sudah didoktrin kalau saya ambil anak ini saya bisa aja menang karena surat-menyurat selama ini yang ngasuh dia saya dan anak di bawah umur 12 tahun masih sama ibunya saya bisa menang namun pada saat itu saya berpikir inikah yang Tuhan akan bagi lalu malamnya saya berdoa timbul di dalam hati saya seperti roh kudus mengatakan saya gak usah berdebat saya gak usah berperang melawan mereka kalau engkau saja yang dulunya tidak mengenal Tuhan Tuhan bisa selamatkan tidak menutup kemungkinan kepada anakmu kalau Tuhan mau selamatkan Tuhan bisa selamatkan saya menangis Tuhan ampun kuatkan saya jujur saya sedih Tuhan saya bilang saya rasanya gak sanggup tapi kalau emang ini kandamu tolong kuatkan saya tolong hibur hati saya Tuhan saya doktrin pada saat itu hati pikiran saya anak saya ada kok di dunia ini masih ada di dunia ini anak saya pasti bisa diselamatkan saya terus mendoakan anak saya saya selalu mendoakan begini Tuhan selamatkan anak saya jadikan anak itu menjadi terang garam bagi keluarga ayahnya selamatkan mereka walaupun jujur saya tersiksa saat ini juga saya gak ketemu dengan anak saya itulah saya bilang ya Tuhan inilah harga yang harus saya bayar lalu saya juga mendapatkan sakit penyakit saudara pada saat itu ya ini kalau diceritakan cukup panjang juga dimana saya mendapatkan tiga penyakit sekaligus covid juga sebelum covid itu saya dinyatakan kelenjar ketah bening saat itu saya sedih sekali lalu saya ingat tentang Ayub firman Tuhan mengingatkan saya menguatkan saya tentang Ayub Ayub itu sama seperti saya sama-sama manusia biasa tetapi dia mendapatkan kecobaan yang lebih besar dari saya saya gak seberapa kelenjar ketah bening gak seberapa apa yang dialami Ayub lebih dari saya kalau Ayub bisa mengelewatinya dengan iman saya juga bisa Tuhan saya mau melewati ini dengan iman saya bilang saya percaya sama Tuhan lalu kemudian dengan penyakit yang sudah saya alami saya mendapatkan covid setelah covid ternyata saya juga dikatakan KET hamil di luar kandungan sebelum saya tahu saya pikir saya sakit perut saya diurut perutnya akhirnya saya sakit sekali seperti meregang nyawa ini saya singkat aja karena durasinya udah lama saya singkat-singkat aja masalah ini akhirnya pada saat itu dokter katakan saya harus dioperasi segera kalau gak saya bisa mati sedangkan saya lagi covid setelah saya bilang sama dokter saya covid dokter gak ada yang mau saya hubungi teman saya semua yang kerja di rumah sakit saya juga pergi semuanya rumah sakit yang ada di kota saya ini semuanya gak ada yang mau nerima pasien covid untuk dioperasi harus negatif dulu nah saya baru tiga hari pada saat itu dinyatakan positif untuk mendapatkan hasil dari positif ke negatif itu membutuhkan normalnya waktu 14 hari nah matilah saya saya bilang lalu pada saat itu banyak sekali pergumulan yang saya hadapi akhirnya saya bilang Tuhan jika engkau masih mau selamatkan saya masih mau pakai saya untuk menjadi alat kemuliaan engkau saya bilang buka jalan Tuhan jama satu dokter saja untuk mau mau operasi saya akhirnya ada satu dokter yang mau operasi saya pada saat di rumah sakit saya sudah merasakan saya sudah rasanya mau mati telinga saya berdegung kuat napas saya susah sekali istilahnya kalau hp itu tinggal satu garis saya bilang Tuhan ini kah rasanya mau mati saya gak takut mati Tuhan karena saya tahu saat saya mati engkau menyambut saya namun saat di UGD saya dipasangkan infus kanan-kiri oksigen saya pada saat itu sudah mau dipindahkan ke ruangan ISU tapi saya bilang Tuhan jangan biarkan sakit penyakit ini menyiksa tubuh saya engkau telah memikul saya engkau telah memikul lusa saya memikul sakit penyakit saya di kayu salib bapak tolong Tuhan dengan kuasa roh kudus memikul sakit penyakit saya ini ya Tuhan saya bilang saya gak mampu merasakan sakit ini akhirnya seperti ada kuasa yang masuk di dalam kepala saya masuk seperti betul-betul apa ya seperti darah yang beku gitu masuk seperti itu rasanya masuk ke dalam tubuh saya lalu tiba-tiba saya merasakan tubuh saya segar akhirnya akhirnya saya gak jadi masuk ke ruang ICU saya masuk ke ruangan biasa nah pada saat itu ada satu perawat teman saya juga yang menjaga saya dan sepanjang malam dia koordinasi sama dokter nah saya itu pada saat itu dikatakan operasi besok paginya nah sampai besok paginya dokter bilang belum waktunya operasi karena dikatakan selama saya masuk ke ruangan itu saya gak merasa sakit apapun sampai pagi itu katanya kata dokter bilang gak mungkin terjadi gak pernah terjadi di rumah sakit ini kalau orang KET apalagi ibu sudah diurut ya itu tidak boleh terjadi bahkan bisa mengakibatkan kematian kalau diurut karena penuh darah gitu dokter bilang gak pernah terjadi di rumah sakit ini jadi saya ragu kalau ini KET katanya gitu akhirnya diambil satu tindakan lagi ternyata memang saya harus dioperasi saat dioperasi saya mendapatkan penglihatan lagi saudara dan saya dioperasi setengah ya jadi dari pinggang ke bawah tidak merasakan apa-apa dari pinggang ke atas saya masih sadar walaupun kunang-kunang nah saya mendapatkan penglihatan saya melihat terang berada di terang lagi lalu ada terang terang itu sama yang datang waktu saya mendapatkan penglihatan pertama waktu saya ibadah itu lalu dia seperti memberikan tangannya dan menggapai tangan saya lalu dia ada suaranya berkata seperti ini saya bilang Tuhan ini gak engkau saya merasakan damai sekali saya tidak lagi memikirkan hal-hal dunia pada saat itu saya rasanya pengen sama dia pengen ikut dia namun dia berkata seperti ini belum waktunya engkau pergi masih ada pekerjaan yang harus engkau selesaikan nah pada saat itulah setelah saya selesai dioperasi sadar dokter bilang ya umur saya mungkin gak lama lagi sekarang jujur saya sebagai secara manusia takut pada saat itu namun perkataan Tuhan menguatkan saya memang ada intimidasi-intimidasi dari iblis saat kita saya pada saat itu diperhadapkan dengan apa perkataan-perkataan dokter yang membuat yang mengatakan mungkin hidup saya gak lama lagi itu membuat saya don jujur tetapi perkataan Tuhan lebih memuatkan saya tipe muslihat iblis memang datang untuk melemahkan saya mengingatkan dosa-dosa yang telah saya akui di hadapan Tuhan lalu firman Tuhan saya ingat jika engkau mengakui dosamu maka ia adalah setia dan adil maka ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan saya bilang iblis enyah kau dari pikiranku aku telah mengakui dosaku di hadapan Tuhan dan aku percaya Tuhan telah mengampuni aku jadi saya ingat iblis itu kalau mengganggu mengintimidasi memang harus selalu diusir kalau gak diusir dia selalu ganggu kita mulai disitulah saya mulai dipuatkan lagi dengan firman Tuhan walaupun aku berada di lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku gadam dan tongkatmu itulah yang menghibur aku saya katakan Tuhan saya tahu di depan mungkin akan banyak hal yang terjadi mungkin lebih dari yang saya alami sekarang tapi saya percaya Tuhan penyertaanmu selalu ada bersamaku sebab engkau berkata engkau menyertai aku senantiasa pada akhir jaman terima kasih Tuhan aku tidak takut aku mau melayani engkau aku mau katakan aku tidak akan mati tapi aku akan hidup aku akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar jadi disitu saya mulai percaya lagi saya semangat lagi saya katakan apapun yang terjadi di depan saya percaya Tuhan akan menyertai saya dan memampukan saya untuk melewati jalan itu itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ada satu lagi jadi ada satu pertanyaan yang banyak sekali dipertanyakan dari teman-teman saya yang muslim dan orang tua dan keluarga juga dulu mereka bertanya mengapa meninggalkan iman kepercayaan saya dulu saya mengatakan karena di dalam Yesus janji keselamatan keselamatan di akhirat itu pasti ya jadi kalau di dalam di dalam bahasa Arab itu ada bahasa insya Allah ya artinya jika Allah mengkendaki tetapi di dalam Yesus itu beda dia bukan Allah yang insya Allah dia Allah yang mau semua manusia itu diselamatkan itulah makanya dia turun ke dunia menyerahkan dirinya yang kudus menebus dosa-dosa manusia karena yang dapat menebus dosa-dosa manusia hanyalah satu pribadi yang tidak berdosa yang kudus siapa yang tidak berdosa yang kudus itu hanya satu ialah Allah jadi Yesus adalah Allah jadi saya bilang saya mengikut Yesus karena saya tahu jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus itu saja mungkin yang dapat saya bagikan saudara kiranya kita selalu menguatkan bagi orang yang percaya jangan pernah jual imanmu karena cinta karena kalau engkau percaya menyerahkan jodohmu kepada Tuhan Tuhan akan menyediakan menyiapkan jodoh yang terbaik untukmu tanpa engkau menjual iman kepercayaanmu baik terima kasih pak jadi dulu sebelum saya menerima Yesus Yesus itu menjadi pertanyaan bagi saya saya membuli membuli orang Kristen karena saya bilang wah orang Kristen menyembah Allah menyembah manusia kok manusia disembah dia kan hanya manusia biasa kok disembah gitu namun setelah saya membaca firman Tuhan beda dengan apa yang saya diajarkan dalam iman kepercayaan saya dulu khususnya ternyata Yesus itu adalah Allah firman yang menjadi manusia awal di Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah jadi di dalam saya setelah menyelidiki ternyata wah betul ini Allah gitu loh kenapa karena di dunia ini hanya dia sendiri yang terlahir yang terkandung dari seorang perempuan yang masih perawan dan dari kuasa roh kudus gitu loh dari rohullah kalau dia lebih kepercayaan saya dulu nah dia bukan diperanakan dari darah dan raging dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan Yesus berkata pada saat itu setelah saya membaca firman Tuhan baru saya mengerti aku adalah aku aku dan Bapak adalah satu ada juga dia berkata kepada muridnya engkau berkata aku guru dan Tuhan sebab memang aku guru dan Tuhan disitu tidak ada penyangkalan saat Thomas juga berkata kalau tidak salah ya dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan ya Allahku dan Tuhanku katanya begitu saya pada saat itu berpikir kok dia tidak menolak kalau nabi-nabi yang lain cuma nabi biasa gitu ya dipanggil Allah pasti dia nolak ya tapi dia tidak menolak dia cuma diam saja gitu nah lalu saya membaca juga di dalam kejadian ya firman Tuhan berkata hendaklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita artinya disitu saya belajar arti kata kita disitu berarti lebih dari satu ya bisa dua bisa tiga nah kalau kata kami berkira-ramai tapi disitu kata kita namun saya berpikir pada saat itu tidak mungkin kata kita itu Tuhan menciptakan manusia dia berkompromi dengan malaikat gak mungkin karena malaikat itu diciptakan dari dirinya sendiri ya dia juga menciptakan malaikat itu namun setelah saya belajar ternyata pada saat itu sudah ada pribadi Yesus pribadi roh kudus gitu lah makanya firman Tuhan berkata sebelum Yesus berkata sebelum Abraham ada aku sudah ada sebelum manusia dijadikan dunia ini dijadikan Yesus sudah ada disitu saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan nah dulu saya cuma mendengar dari kata orang saja tetapi setelah saya membaca firman Tuhan barulah saya dapat mengerti ternyata Yesus itu memang harus turun ke dunia karena untuk menggenapi firmannya di dalam kejadian tadi berkata yang saya bilang tadi firman Tuhan berkata baiklah kita menjadikan manusia semirip dan segambar dengan kita artinya kalau Yesus tidak turun ke dunia ini artinya firman itu tidak nyata tidak digenapi tidak perlu kita percaya karena hanya tertulis saja tetapi dengan Yesus datang ke dunia ini betullah firman yang dikatakan di dalam kejadian itu bahwa Tuhan Allah menciptakan kita segambar dengan dia yaitu dengan rupa Yesus di situ banyak sekali hal-hal yang saya percayai ternyata Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia Allah yang menjadi manusia jadi sangat salah dalam pemikiran saya dulu saya berkata kok kalau dia Tuhan kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya waktu disalibkan ternyata saya salah ia bukan tidak bisa menyelamatkan dirinya tetapi memang menyerahkan dirinya untuk disalib untuk menembus dosa ini itu sangat luar biasa sekali jadi untuk orang yang belum percaya yang mungkin masih meragukan Yesus meragukan keselamatan itu bacalah cari tahu ini karena ini masalah akhirat ini masalah kehidupan kekal kekal di neraka atau di surga tempatnya itu di dunia ini jadi kalau mau selamat carilah kebenaran itu terutama khususnya bagi saudara-saudara si iman saya dulu kalau mau tahu kebenaran jangan menghujat tetapi bacalah kebenaran itu walaupun dikatakan Taur dan Injil itu dipalsukan seperti yang sudah didoktrinkan orang tua saya dari kecil ternyata itu tidak benar itu tipu muslihat iblis untuk supaya mencegah manusia itu mengetahui kebenaran karena di dalam Alkitab itu kebenaran jalan kebenaran kalau orang tahu pasti orang orang percaya orang mengerti siapa itu Yesus maka ayo saudara saya tidak mengajak tetapi daripada kalian terus-terus menghina terus-terus mengatakan menghina dan menghujat lebih baik baca saja kalian tidak akan bakalan tahu itu benar atau tidak itu dipasukan atau tidak kalau kalian tidak baca jadi dalam kepercayaan saya dulu mempercayai bahwa Taurat dan Injil adalah firman Allah kalau itu firman Allah tidak mungkin Allah itu membiarkan firmannya itu dipalsukan karena dia berkuasa kalau dia berkuasa mudah dia untuk menjaga keaslian firmannya namun mudahnya juga bagi iblis itu untuk merusak pikiran manusia mengatakan bahwa firman Tuhan itu dipalsukan mengatakan bahwa tangan-tangan manusia yang nakal itu dipalsukan saya mau katakan saudara kalau ada yang mengatakan Taurat dan Injil itu dipalsukan harus bertobat saat ini juga kalian menghina Allah kalian menghina kebesaran Allah kalau saya tidak mau bertobat saudara karena kalau kalian percaya Taurat dan Injil adalah firman Allah berarti dia berkuasa juga menjaga keaslian firmannya itu saja mungkin yang saya dapatkan Pak Yusuf terima kasih semuanya haleluya luar biasa ya jadi benar kalau Injil dan Taurat itu adalah firman Tuhan pasti Tuhan berkuasa untuk menjaganya jadi sangat tidak mungkin bisa dipalsukan ya itu adalah pemikiran-pemikiran iblis yang dimasukkan di dalam manusia yang mengatakan bahwa Injil dan Taurat itu sudah dipalsukan ya sebetulnya iblislah yang menipu yang memalsukan pikiran manusia sehingga manusia jangan sampai berjumpa dengan kebenaran kebenaran itu hanya satu oleh sebab itu selidikilah teman-teman jangan cuma terbawa dengan kebodohan-kebodohan yang dimunculkan oleh setan di dalam pikiran manusia yang selalu memutarbalikan firman dan salah satu bentuk pembodohan yang dilakukan oleh setan di dalam pikiran manusia dia suka berkata dia suka memasukkan dalam pikiran manusia masa Tuhan berkolor nah ini strategi setan untuk membodohi manusia atau dia juga suka berkata masa Tuhan mati disaling ini juga salah satu perkataan-perkataan setan yang dimasukkan di dalam pikiran manusia atau dia masukkan lagi perkataan seperti ini masa Tuhan lahir dari rahim wanita nah ini perkataan-perkataan setan yang merusak pemikiran manusia dan yang membuat anda untuk tidak berjumpa dengan kebenaran jadi kita melihat bahwa iblis itu berusaha mengegah manusia jangan sampai berjumpa dengan kebenaran jangan sampai manusia itu selamat karena iblis itu adalah pribadi yang jahat dan dia ingin supaya manusia semua mati dia ingin manusia supaya semua binasa makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10 mencuri itu datang hanya untuk mencuri membunuh dan membinasakan iblis ini sangat jahat makanya dia ingin supaya semua manusia mati dia merasuk pikiran manusia untuk saling membunuh membenci anak sendiri membenci orang lain membenci siapapun hanya dengan dasar bahwa ada perbedaan nah ini berbahaya sekali karena iblis itu ahli pembuat berita hoax sejak dari teman dan hawa jadi teman-teman Tuhan Yesus mengasihi kita semua marilah berdoa dan selidiki kebenaran saya juga berdoa supaya teman-teman yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus bisa berjumpa dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru selamat Anda dan apa yang disaksikan oleh Mbah Rahmawati tadi itu adalah satu kebenaran bagaimana pada saat firman Tuhan dibaca tentang Musa yang membelalau teberau kenapa Mbah Rahmawati seperti berada di situ karena Tuhan yang melakukan peristiwa supranatural itu itu ada di dalam Mbah Rahmawati makanya kita itu seperti pada saat kita baca firman ini hidup ini hidup ini teman-teman jadi dia bukan hanya huruf-huruf yang tertulis di atas kertas tapi firman ini hidup jadi yang punya firman itu ada di dalam roh kita jadi kita pada saat kita membaca sepertinya kita ada di situasi itu jadi kita melihat laut terbelah pada saat Elia terangkat ke surga kita juga seperti ada di situ dan kita ada bersama-sama menyaksikan ini itu teman ini bukan hal kalau hal itu adalah cerita yang dikarang oleh seseorang jadi tidak ada saksi dia hanya menyampaikan bahwa dia mendapatkan sesuatu atau dia menceritakan dengan cerita-cerita yang di blow up nah itu hal tapi tapi kalau firman Tuhan itu adalah kebenaran ya jadi luar biasa sekali bagaimana Mbak Ramawati membagikan berkat yang luar biasa buat kita sekali lagi saya berdoa supaya Mbak Ramawati juga terus semangat dan tetap menyala-nyala karena ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah ya semakin hari semakin banyak tantangan semakin besar bahkan mungkin kita akan dibunuh oleh karena nama Tuhan kita melihat para rasul semuanya mati dibunuh kecuali Yohanes dan banyak lagi murid-murid Tuhan yang mati dibunuh disembeli oleh karena nama Tuhan Yesus jadi memang setan itu sangat jahat setan tidak suka orang percaya kepada Tuhan Yesus makanya dia ingin menghabisi dan saya berdoa supaya Mbak Ramawati tetap buat sekalipun tantangan salib yang akan dipikul semakin hari semakin berat ya itu harus maju terus sebab firman Tuhan yang terdahulu biarlah menjadi terdahulu jangan yang terdahulu menjadi terakhir yang terakhir menjadi terdahulu dan juga teman-teman yang menyaksikan acara ini saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan juga menyentuh hidup semua yang menyaksikan acara ini dan jangan lupa bagi Anda yang diberkati boleh dukung Mbak Ramawati supaya beliau bisa terus melakukan pelayanan Injil dan bisa menjadi saksi bisa memberitakan Injil dimanapun ya nomor rekeningnya nanti kami taruh di layar deskripsi oke kita akan berjumpa di program selanjutnya dan Tuhan yang diberkati kita semua Tuhan yang diberkati kita semua dan salam kemenangan amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati